Profil APRD Asda Sangat penantang Buya Mahil APRD Asda akhir di Solo 11 Maret 1962 Masa kecilnya dihabiskan di kampung halamannya di Singkara, Solo SD, SMP, dan SMA di sana Setamat SMA, APRD masuk pendidikan kelautan Tercatat di rewayat pendidikan kelautannya sangat panjang Berbicara tentang karir kelautan Ia bekerja sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company Dari tahun 1985 hingga 1996 Berikutnya, ia menjadi komisaris utama PT Kaluku Maritima Utama Dari tahun 1997 hingga tahun 2004 Setelah lama berkarir di bidang kelautan Sang kapten mencoba berpolitik Ia tercatat sudah tiga kali menjadi anggota DPR RI Dari periode 2004-2009 2009-2014 dan 2014-2018 Dari partai P3 Dengan daerah pemilihan sumbar 1 APRD adalah keluarga politisi sejak Tercatat anak pertamanya Atari Gauti Ardi Juga menjebak sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 Dan 2024-2029 Selain itu, ada istrinya Emiko EPRD Asda Yang maju dalam pemilihan calon Bupati Solo Periode 2024 dan 2029 Tahun 2020 Sang kapten memenangkan pilkada Kabupaten Solo Ia terpilih jadi Bupati Periode 2021 hingga 2024 Di salah satu media menyebutkan Ia tercatat sebagai dalam 10 daftar Bupati terkaya di Indonesia Kini Ia manju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat Periode 2024-2029 Namanya pernah viral di Medsos Ada dugaan penyalahgunan WUNANG Dan nepotisme terkait kepemilikan lahan cambehil milik APRD Namun, APRD mengklaim masalah itu sudah selesai Dan sudah taat prosedur Berikutnya kasus yang cukup panas adalah Saat ia bersiteru dengan Gubernur Sumatera Barat Masalah tersebut sudah lama usai Kini keduanya tengah sibuk berkompetisi Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!